hai hai oke sama apa saus kecap sambal nih mantap nih guys 10.000 nih wah bikin gilir banget ya langsung aja kita cobain deh guys kalau yang kecil-kecil ini bu polos oh polosan ya Iya satunya 500 tapi 500 ya oke oke saya pesan satu porsi deh bu ya yang berapa nih bu porsinya nih 10.000 10.000 ya oke boleh deh bu Halo sobat klinerpedia kali ini gue masih ada di kota Yogyakarta kali ini gue mau nyobain bakso pentol yang lagi viral di Jogja nih Wah ini tuh katanya awal-awalnya tuh ngiter dan sekarang udah manggal dan gerobak etalasinya tuh penuh sama baso-baso temen penuh dengan baso nih Wah ini gue penasaran banget langsung aja kita cobain dan kita lihat proses pembuatannya temen-temen yuk yuk Halo ibu ini dengan ibu siapa nih bu apa kalau boleh tahu dengan ibu siapa nih Oh ibu eti ibu eti ibu eti ibu eti jual apa nih bu bakso tusuk kuah tusuk ya bu iya ini menunya ada apa aja nih bu menunya isi daging sama isi telur bakso daging Oh ini yang gede daging dan telur bu Iya kalau yang kecil-kecil ini bu polos oh polosan ya Iya satunya 500 tapi ini 500 ya Wah sama tahu baso juga ya bu ya tahu baso juga 500 Oke Oke saya pesan satu porsi deh bu ya yang berapa nih bus porsinya nih bu harganya 10.000 10.000 ya Oke boleh deh bu saya pesan yang baso daging aja ya Oke Oke guys nih bakso pentol bakso tusuk kuah nih temen-temen wah ini berobaknya menarik banget nih bakso tusuk kuah berarti 10.000 dapat apa aja nih ini bakso besar 1 baso kecilnya 4 baso kecilnya 4 sama tahunya 2 tahu baso 2 ada baso goreng bu baso gorengnya kayak gimana tuh bu ini Oh baso gorengnya dua ya Iya Oke 10.000 kasih apa nih bu daun daun bawang daun bawang ya wih mantap nih guys sama dikuahin berarti ya bu Iya bener banget nih sebanyak ini 10.000 deh bu iya kenyang wah mantap nih ini bukannya dari jam berapa bu setengah empat setengah empat sampai jam jam kalau masih ya jam 10 malam ya oke ini lokasinya ada dimana nih bu ini Ganesha Ganesha ini simpang lima simpang lima perumahan Ganesha ya bu wah mantap kasih saus dulu oke sama apa saus kecap sambal nih mantap nih guys 10.000 nih wah bikin ngelir banget banget nih langsung aja kita coba ini guys mantap Halo sobat kulinerpedia wah ini pesanan gua bakso kuah isi daging udah jadi temen-temen ini seporsinya harganya Rp10.000 nih temen-temen wah mantap banget ini murah banget terus porsinya banyak juga nih bisa dilihat temen-temen ini dapat bakso ukuran jumbo nya nih ini isi daging bakso gorengnya dapat dua tahu baksonya juga dapat dua temen-temen dan juga bakso kecilnya dapat tempat nih wah mantap temen-temen wih ini tuh baru buka nego dateng tapi yang beli banyak banget ini temen-temen nggak berarti berhenti nih wah mantap ini berbaso kecilnya dulu kita cobain temen-temen bismillahirrahmanirrahim enak banget temen-temen hai 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 enak banget enggak salah sih kalau rame temen-temen enak banget ya harganya cuma Rp10.000 ini baru buka temen-temen bukanya jam setengah 4 sore nih di cuaca Jogja lagi menung-menung dingin gini enaknya makan yang hangat-hangat nih temen-temen ini bakso gorengnya kita kuahin aja nih walaupun di gerobak baksonya nih etal asunya gede dan isinya bakso semuanya penuh menarik banget temen-temen ini bakso goreng nih cuman agak keras cuman enaknya dikuahin dulu nih biar empuk temen-temen ini di rendam dulu nih biar empuk temen-temen nah kalau yang sebelahnya kayaknya udah empuk nih bahso goreng wah ini kuasinya kenyang banget temen-temen kalau kalian mau jajan bahso yang ngenyangin Rp10.000 langsung ke sini aja nih ini lokasinya ada di perumahan Ganesa temen-temen di simpangan perumahan Ganesa yang ada di Jogja nih yang ngetilnya enak juga nih wah ini kata ibunya nih awalnya tuh keliling temen-temen awal mulai jualannya keliling habis itu banyak pembelinya habis itu manggal nih udah tiga tahun temen-temen ibunya jualan bakso pentol ini nih jadi disini yang gede tuh ada dua macem temen-temen ada yang daging kayak gini nih ada juga yang telur jadi kalian bebas pilih mau daging atau yang telurnya asli ini baru makan berapa suapnya udah kenyang banget temen-temen kenyang karena full daging ya bang daging nih wah baso gorengan ya temen-temen baso gorengnya mirip-mirip jireng nih temen-temen kenyal-kenyal gitu rasanya mirip jireng tapi dinamainnya baso goreng ini gue liat dateng temen-temen tadinya masih sepi wah pas udah buka langsung rame banget temen-temen berhenti-berhenti yang beli ini ratusan porsi ludes nih bukannya sampai jam 10 malem temen-temen mantap ya dagingnya basonya daging sama telurnya jumbo-jumbo nih baso gorengnya nunggu terrendam dulu nih temen-temen biar empuk nih porsinya banyak banget temen-temen ada tau baso ada baso daging telur ada baso goreng sama baso urat kecilnya nih baso kolosnya hmm 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 hmm, mantap yang meneh hmm, mantap kalau yang ini, tadi dapat 2 bakso goreng teman-teman yang ini agak keras nih teman-teman masih bisa dimakan ya kalau yang satunya empuk bakso gorengnya rasanya gimana? bakso gorengnya itu mirip-mirip kirang nih teman-teman mirip-mirip kirang rasanya enak hmm guys porsi sebanyak ini harganya Rp10.000 sih mantap banget teman-teman bagi kalian yang lagi ada di Jogja nyari bakso yang porsinya jumbo dan harganya murah langsung aja ke sini nih ke Simpang 5 perumahan Ganesa, Jogja bukannya jam 13.30 sampai jam 10 malam oke sobat kuliner PDA terima kasih semua yang udah nonton video ini dan jangan lupa tonton terus konten-konten yang ada di kuliner PDA teman-teman sampai jumpa semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih